Hai para food planner Indonesia, ketemu lagi dengan saya Di Siti Harta, CEO dari The Consulting Business Consultant. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman food planner Indonesia terkait sistem dan keuangan. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang diperlukan? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen aset? Jadi ini pertanyaannya yang bagus dari food planner Indonesia, teman-teman food planner ya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen aset? Oke, so kita harus belajar dulu, kita harus mengerti dulu apa maksudnya dari manajemen aset. Jadi kalau kita ngomong aset, ada dua macam aset yang akan kita miliki di dalam perusahaan kita. Pertama adalah aset yang lancar, aset yang mungkin berbentuk mungkin diutang, cash dan sebagainya. Ada juga yang aset tetap gitu ya. Nah, rata-rata proses untuk manajemen aset itu dilakukan untuk aset tetap. Di mana aset ini memiliki nominal atau nilai yang cukup besar dan juga memiliki masa waktu atau kegunaan masa yang lebih panjang. Rata-rata jatuh setahun. Nah, untuk beberapa perusahaan seringkali kita membeli aset yang nominalnya besar. Tapi seringkali juga tidak dikontrol atau di manajemen ini. Akhirnya aset-aset ini dapat rusak atau dapat hilang ataupun dilakukan kecurangan. Akhirnya menyebabkan kerugian. Jadi, kita apa yang harus diperhatikan dalam manajemen aset ini yang saya kasih tipsnya dulu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu aset-aset yang mana yang harus kita kontrol. Jadi kita harus klasifikasikan dulu. Tidak semua aset perlu kita kontrol. Semisal gini, oh kita punya kalkulator. Kalkulator juga aset karena masalahnya juga cukup lama. Tapi nominalnya mungkin kalkulator nominalnya kecil. Tapi semisal kita punya alat mesin masak gitu ya. Mesin masak, misalnya mesin pres. Atau mungkin oven. Yang mana jumlahnya itu banyak banget. Nah, ini penting sekali kita buat penomoran aset. Jadi misal kita beli aset satu. Pertama kali kita beli aset satu, kita akan nomorin. Oke, aset ini nomornya sekian. Namanya apa, belinya kapan, umurnya berapa tahun. Dan ditaruh di mana. Nah, ini penting sekali kalau Anda punya restoran banyak. Jadi Anda harus tahu. Nah, itu dilakukan dulu. Nah, semisal ternyata aset ini dipindahkan. Maka sebaiknya juga Anda mendapatkan atau Anda mencatat pemindahan asetnya ke mana. Jadi jangan sampai aset ini dipindahkan. Tapi tidak ditulis di dalam data Anda. Ini bisa masalah juga. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ketiga, setelah Anda mencatat, pastikan Anda juga mencatat kapan tanggal maintenance yang ada di dalam setiap aset tersebut. Jadi jangan sampai ketika Anda memilih aset tapi tidak memiliki kapan waktunya untuk maintenance. Akhirnya aset Anda juga akan merusak. Yang keempat, yang jarang sekali dilakukan adalah Anda harus melakukan aset opnam. Jadi setelah Anda tahu asetnya di mana saja, umurnya berapa, jumlahnya berapa, lokasinya mana. Maka yang terakhir yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mengopnam aset Anda. Dan harus melihat apakah aset tersebut masih benar-benar Anda di dalam perusahaan Anda. Jangan-jangan ternyata aset Anda sudah hilang, dijual atau gimana, atau rusak atau gimana. Nah, ini yang masalah. Jadi Anda harus opnam, Anda harus lihat apakah benar-benar aset Anda masih ada di lapangan atau tidak. Sekian semoga dapat menjawab pertanyaan Anda. Oke, sekian video kali ini. Semoga jawaban-jawaban saya tadi dapat menjawab pertanyaan. Pertanyaan ataupun kerasan daripada teman-teman Vokadar Indonesia. Dan semoga dapat diterapkan juga di lapangan. Oke, thank you for watching this video. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!